Di depan gue udah ada Corolla pendek Nah kali ini gue kedatangan mobil Corolla ya Biasanya kalau gue nyebut ini Corvette, Corolla pendek Atau temen-temen juga bilang muscle carnya Jepang nih Mobil ini sendiri umurnya sudah cukup lawas di bawah tahun 80-an nih Warnanya ngejreng, modifikasinya menurut gue salah satu yang clean Gak lengkap rasanya gue panggil ownernya Halo Om Damar, sehat Om? Alhamdulillah sehat Nah ini ownernya guys Kemarin Om ini punya kijang yang udah gue review juga kijangnya Kali ini bawa si Corvette Om ya? Iya, si Ola Si Ola namanya, namanya si Ola warna kuning Oh mobilnya tahun berapa nih Om? Ini tahun 79 79? Nah Corvette sendiri itu kan mulai ada di Indonesia pada tahun berapa Om? 75 atau 76? 75, sekarang 75an Sampai sekarang juga masih ada Corolla, namanya Corolla Altis ya Yang terbaru itu Corolla-nya Ke 20 Nah tuh Ke 74, Ke 75, Gen 2, Ke 30 Nih Ke 30 Dan basic mesin ini sendiri ini sama seperti kijang Om ya? Sama banget Kijangnya kalau disletingan dia ini berarti kijang doyok? Kijang boy ya? Kijang doyok Doyok ya? Satu tiga dia Satu tiga guys Nah Om, ini modifikasi apa yang udah Om terapkan di mobil ini nih Om? Ini modifikasinya standar aja sih, nggak ada yang spesial Mungkin main C-Pair aja sama ganti beberapa aksesoris Ini spion Oh spionnya udah ganti nih Ini pake retroan Ini pake retroan Kalau standarnya sendiri, dia emang disini ya? Emang disini Tapi bentukannya yang berbeda Dia agak sedikit Ngotak Om ya? Bulet-bulet Belakangnya ada kotak, tapi kekrum dia Oh iya, dia yang kekrum-kekrum Dan ini yang gue suka dari mobilnya Om Damer sendiri Dia list-listnya masih lengkap nih Dari bumper, warna krumnya masih lengkap List-list lampu, grill Tuh Original Original, dan lampunya udah Om custom juga nih ya? Custom, pake dari Daymaker Daymaker Kalau kemarin kan kalau nggak salah itu punyanya Motor air raking Iya, betul Ini punya motor lagi? Bukan Bukan Ini replikaan dari Rubicon pertama Replikaan dari Rubicon, guys Katanya sih Katanya Ini berapa titik nih Om? Ini 4 titik deh 4 titik ya Pasti sinarnya luar biasa guys Nah, kita ke bagian samping nih Om Om udah ganti kaki-kaki Ini veloknya Captain Market Ring berapa nih Om? Ring 13 Ring 13 nih guys Tuh Dengan lebar velok ini Depan 8, belakang 9 Belang deh Belang 8, 9 Makanya bahannya lebih sedih Lebih narik bagian belakang Nih warnanya warna orange Ini Om ripen ya Om ripen lagi Aslinya warna apa Om? Sebetulnya pas dapet pertama Bahan udah warna gini Udah warna gini? Jadi udah pernah di depan lagi Nggak pernah Oh, nggak pernah di depan lagi Coba dipoleh-poleh sedikit aja Bener Nah, yang gue suka Mobilnya sendiri Om ini kacanya bening Biar kelihatan clean Karena dalemnya ini bersih guys Dalemnya ini rapih banget Sebelum kita bahas ke bagian belakang dan interior Ada yang menarik Nih Wipernya ya Di tengah Padahal ada di kanan Kenapa Om? Kenapa? Terinspirasi sama bis Mercy zaman dulu Ada yang one weeper Dia di tengah Jadi dia benar-benar nyapunya begini ya Tapi kalau yang bisa nyapunya dari atas Dari atas Nah, ini dibalik ke bawah Berarti itu dinamanya diputar ya Ya, betul Dibalikin Nah, kita ke bagian belakang nih Karena menariknya di bagian belakang juga ada Nah, om lamar Ini ada yang menarik lagi Ini emang bawaannya apa aksesoris? Aksesoris tambahan Aksesoris tambahan Spoilernya Seniat ini modifikasinya Lo dibeliin Ini nih Krum Warna juga sama Krum Ini list-list juga masih lengkap Om Kalau dia yang di bawah ini Lampunya itu lebih kecil ya Yang KE20? Yang KE20 agak kecilan daripada yang 30 Kalau yang KE30 lebih panjang? Ya Lebih panjang ya? Betul KE20 lebih pendek Tuh guys Dan ini Mobil baru ngeh Ternyata dari Mana Om? Solo ya? Dari Solo Dari Solo, Klaten Dibawa kesini Katanya denger-dengar kabar Si om cerita Katanya mobilnya tanpa dicek Beli online, Facebook Ya kan? Beli langsung kirim Ini mobilnya nih guys Nah om Dari segi interior ada perubahan nggak? Dari om beli? Interior mungkin backlight Sama perbaiki sedikit AC Sama force steering Boleh kita masuk? Boleh Ayo kita coba Nah kita udah di dalam mobil Corolla-nya Om Damar Ini yang gue masuk Restorasinya menurut gue cakep Karena dashboardnya nih masih bawaan om ya? Masih bawaan Cuman kemarin agak robik disini sedikit Kita tutup semua Oh om lapis ulang lagi nih Tapi masih stop touch Masih stop touch Dan ini tip bawaannya di instrumennya ini masih ada nih Tombol-tombolnya masih lengkap ya? Hilang cuman ini doang nih om ya? Betul Ini masih berfungsi kok? Sudah nggak? Sudah nggak? Sudah nggak? Sudah pakai tip aftermarket Betul Habis itu apalagi nih? Wah ini? Setirnya Nih kalau dia Corolla itu lambangnya begini nih Ada tiga Nyebutnya tiga apa nih om ya? Bintang tiga Bintang tiga Mobil Corolla-nya bintang tiga nih Nih Ini AC ada om ya? Ya AC ada AC ada dingin Nah ada jam juga nih Dari Jeko mereknya nih guys Tuh keren Kalau kita pegang nih Si Corolla ini Dashboardnya ini Instrumennya itu dia cekungan nih Tuh Cekungan Mengingatkan sesuatu ya? Muncung gitu ya? Muncung nih kayak Kokpit pesawat jaman dulu begini nih Kokpit pesawat jaman dulu Habis itu Ah Kelaksonnya sebelah sini Asik nih Kelaksonnya nih guys Nah om Untuk audionya sendiri Ini udah om upgrade Audio udah upgrade Ya sekedar buat musik Nyaman di jalan aja Nyaman di jalan aja Nah Gue pengen ngerasain nih Dipin mobil ini guys Gimana? Biasanya sih kalau mobil-mobil Tua begini nih Nyalainnya agak apa ya? Apakah ini cepat? Coba kita lihat Boleh dipin nggak om? Boleh Boleh Satu dua Tuh Ya Ini talk chair Sekali starter Langsung hidup Nih Tuh Wah Suaranya Ngeblar ya Ini ngeblar Ini sendiri mesinnya Udah ada 2 oprek-oprek om Kalau mesin Nggak ada yang di oprek Paling cuma dibersih-bersih Sama ganti filter mungkin Nah Boleh kita lihat nggak? Boleh banget Nah Langsung nanti kita keluar Kita lihat Nah Buka ininya dimana? Sudah dibuka belum? Di bawah setir Oh di bawah setir ya Sip udah Tuh Mersinnya si Corolla sendiri Ini kecil ya menurut gue Sama kayak kijang gue bilang kan? Nih Ini Ini kabel busi udah ganti yang Tracing om ya Tracing Tracing Udah pake open filter juga Tuh Coil Masih aslinya Masih aslinya nih Bersih Bersih Mesinnya bersih dan Lapih menurut gue Kayak kabel-kabelnya juga Ini relay-relay Ditempatin sesuai nih guys Nih Groundingnya nih Tuh Apa tuh om? Akinya Oh iya mana akinya? Akinya mana? Saya baru nge Akinya kok gak ada Akinya di belakang? Di belakang? Di belakang Di belakang akinya Semi wertak Semi wertak Di belakang Nah yang gue nandain mobil-mobil kijang-kijang itu ada saringan bensin Tuh Ada saringan bensin yang Baru diganti Baru diganti ketauan Masih baru Makanya gue bilang Baru diganti saringan bensinnya Selang-selangnya juga baru tuh gue liat Karena mobil ini sendiri penyakitnya tuh kotor tuh Susah hidup ya kan Karena kan dia mompak bensinnya tuh salah satu dari karbu yang ngisep Makanya saringannya harus bersih guys Untuk bagian header udah om ganti juga nih ya Kebetulan sudah ganti Ini berapa? Pake 431 431 Pantesan suaranya ngeblah Awalnya 432 cuman terlalu garang Terlalu berisik akhirnya kita balikin ke 431 Wah siap Wah om Ini ajib Mobil om Keren lah pokoknya proper Alhamdulillah Proper Proper Oke om damar terima kasih banyak sekali lagi Om Terakhir saya mau nanya nih Sampai kelupaan ya kan Karena mobilnya Keren lah Gimana menurut om Adanya HSR di Lombok ini om Ya alhamdulillah terima kasih Buat HSR Om Sultan Om Iqbal dan tim HSR yang sudah datang ke Lombok Membuka cabang Dua toko di Lombok Mudah-mudahan dengan adanya toko HSR di Lombok Bisa Kita bersinergi dengan teman-teman komunitas Siap Yang ada di Lombok Yang gitu Mungkin itu aja Mudah-mudahan HSR lebih Maju lagi Oke Thank you om Nah segitu dulu video gue Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Serta Pak Menteri Diri Om Damar Pak Menteri Diri Ingat Pelak Ingat HSR